Pemirsa seorang oknum polisi viral di media sosial setelah bersikap arogan dengan menodongkan senjata api ke arah santri di salah satu pondok pesantren di Goa, Sulawesi Selatan. Aksi itu karena adanya pelemparan batu ke rumah pelaku yang dilakukan oleh orang tak dikenal. Kamera pengawas merekam aksi seorang oknum polisi berinisial Brigadir A yang mengamuk di sebuah pondok pesantren di Kelurahan Samata, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tidak hanya mengamuk, oknum polisi ini bahkan diduga mendodongkan pistol ke arah santri. Aksi arogan polisi ini diduga setelah sejumlah orang tak dikenal melakukan pelemparan batu ke arah rumah oknum polisi tersebut. Namun oknum polisi tersebut langsung emosi dan menuduh santri pesantren yang melempar batu tersebut. Pelemparannya itu bukan dari anak-anak pondok atau santri. Karena santri bersangkutan itu melihat siapa pelakunya. Tapi jangan disayangkan karena salah paham bangunan pondok itu tinggi dan melihat santri yang bersangkutan itu juga melihat ke arah rumah pelaku. Sehingga pelaku menduga kuat pelaku pelemparannya itu adalah santri pondok. Oknum polisi ini kini telah diamankan di Mapolda, Sulawesi Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Sementara rapolan pengancaman terhadap santri di bawah umur ditangani aparat unit pelindungan perempuan dan anak Satresfin Porles, Goa, Sulawesi Selatan.